Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan Bapak Ibu yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara sharing manut Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meriduai dan juga mendampingi memberikan kelancaran pada acara malam hari ini. Amin. Kita akan mulai dengan berzikir dulu bersama-sama. Setelah itu nanti kita akan sambung dengan sharing. Baik ya. Jadi teman-teman. Mohon untuk di-mute mic-nya dulu. Nanti dibuka waktu sharing-nya. Mari kita awali dengan surah Al-Fatihah sering kita baca malam hari ini secara bersama-sama Al-Fatihah. A'udhu bin Allahi minal sayutanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabdin alamin. Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Nah, seperti biasa, ini nanti yang akan kita baca. Istighfar tiga kali, tahlil tiga kali, kemudian surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 255-257, kemudian Al-Baqarah 284-286, Al-Impron 2627, kemudian surah Al-Iqlas, Al-Balak dengan Anas, dilanjutkan dengan sholawat, lalu kemudian dengan bacaan doa ya. Kita mulai dengan istighfar tiga kali. Terima kasih. ala ila Allahu dibobot Alhamdulillah 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Kama salli tana sayyidina Ibrahim Wa ala ala sayyidina Ibrahim Wa barikana sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Kama barukta ala sayyidina Ibrahim Wa ala ala sayyidina Ibrahim Fil ala alameena innaka hamidun majid Asbuna Allah wa nima alwaqil Li'ma al-mawla wa nima al-nashir Asbuna Allah wa nima alwaqil Li'ma al-mawla wa nima al-nashir Asbuna Allah wa nima alwaqil Li'ma al-mawla wa nima al-nashir Ya hayu ya kayyum Birahmatika astaghith Aslihni shanikun lahu Wa na takilni ila napsi Tarfata aynin Ya hayu ya kayyum Birahmatika astaghith Aslihni shanikun lahu Wa na takilni ila napsi Tarfata aynin La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntum minas zhalimeen La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntum minas zhalimeen Ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak Ya ghani, ya muhni Ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak Ya ghani, ya muhni Ya hanan, ya manan, ya fatah, ya rozak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Razak Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, 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 Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, 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 Ya Ya Harani Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Manan, Ya Fatah, Ya Ruzak, Ya Ghani, 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 Terima kasih telah menonton 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 Baik itu dengan ujian kesenangan Maupun ujian kesedihan Adapun Kita harus bisa mengambil hikmah Dari setiap Ujian yang telah Allah berikan untuk Kita Sehingga Yang akan membedakan Yang akan membedakan itu adalah Respon kita terhadap Ujian tersebut Apa itu? Yang pertama adalah Kita harus meyakini Harus memiliki pola pikir Harus memiliki mindset Harus berkesenangan Harus berkesenangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya dengan ujian ini Ini adalah sebagai wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita Sehingga Harusnya kita senang Karena apa? Karena berarti ada kesempatan Allah menghapuskan dosa-dosa kita Sehingga sikap kita Terhadap ujian ini Haruslah ikhlas Ikhlas menjalannya Kenapa? Karena dosa kita akan Berkurang Bisa jadi Kawan-kawan sekalian Ketika sampai dengan saat ini Kok ujian merasa berat Ujian makin hari makin bertambah Kita rasanya demikian Maka bisa jadi Karena dosa-dosa kita juga banyak Dosa maksiat yang kita lakukan Dupada Allah subhanahu wa ta'ala Barangkali sudah menumpuk Berbulan-bulan Ataupun bertahun-tahun lamanya Maka Ujian dari Allah yang kita rasakan Ya memang sedikit berat Tetapi yakinlah Bahwasannya Semakin berat ujian yang kita jalani saat ini Berarti semakin besar Semakin banyak Dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Sikap kita terhadap ujian Haruslah Meyakini bahwasannya Dengan adanya ujian ini Allah akan mengangkat kita ke derajat yang jauh lebih tinggi Jadi dengan adanya ujian Setelah ujian ini selesai kita menjalannya Maka kita akan berada di derajat yang jauh lebih tinggi Baik itu derajat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga derajat dihadapan manusia Nah kawan-kawan tentu nanti akan bisa merasakan betul Sebelum ada yang unjian dari Allah Barangkali kita di masyarakat dipandang biasa-biasa saja Tetapi setelah kita bisa melewatinya Bisa melaluinya Dan kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Sehingga di pandangan masyarakat Kita akan jauh lebih mulia Daripada sebelumnya Lalu sikap kita terhadap ujian yang nomor tiga Yaitu adalah kita harus meyakini bahwasannya Dalam setiap ujian yang telah Allah berikan kepada kita Ini adalah peluang Peluang kita untuk mendapatkan Pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika tadi kita meyakini bahwasannya Derajat kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan adanya ujian Kita harus berbanyak bersyukur Dengan ada ujian kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana terhadap peluang pahala yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala ini Maka kita harus menghadapi ujian dengan sabar Karena peluang untuk mendapatkan Pahala yang jauh lebih besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik, tiga poin saya ulang Yang pertama ujian akan menghapuskan dosa-dosa kita Maka sikap yang harus kita ambil adalah Ikhlas menjalani ujian tersebut Yang kedua Dengan adanya ujian kita akan diangkat Beberapa derajat Baik itu dihadapan Allah Dan juga dihadapan manusia Maka sikap kita haruslah bersyukur Lalu yang ketiga Dengan adanya ujian ini Kita punya peluang besar Untuk mendapatkan pahala-pahala yang jauh lebih besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sikap kita haruslah bersabar Dalam menjalani ujian tersebut Nah kawan-kawan yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Saya sudah sering sampaikan bahwasannya Dalam kita berikhtiar Jangan sendirian Kita harus bisa berkelompok Kita harus bisa berjamaah Kita harus bisa bersama-sama Sehingga ini akan meringankan dalam Ikhtiar yang kita lakukan Baik itu ikhtiar langit Maupun ikhtiar bumi Sehingga tema yang selalu kita angkat Selalu kita usung adalah Agar kita bisa berkolaborasi Agar kita bisa saling bekerjasama Meyakinkan antara satu dengan yang lainnya Saling membantu Saling mendoakan Itu adalah salah satu langkah Bagaimana kita bisa berkolaborasi Yaitu saling mendoakan kawan-kawan kita yang lain Di sisi yang lain kita bisa bekerjasama Berkolaborasi Nah saya harapkan ke depan Di tahun 2023 kita sudah punya jaringan Yang antara satu dengan yang lain Kita bisa saling support Kita bisa saling mendukung Dan kita bisa saling berkolaborasi Baik Insya Allah masih ada berapa menit ke depan Kita akan sambung dengan sharing dan diskusi Silahkan dimulai dari siapa Yang ingin menyampaikan mungkin barangkali pengalaman Selama mengikuti program manut Quran Mengikuti program challenge Silahkan boleh disampaikan Atau mungkin mau diskusi Mau sharing juga diperbolehkan Kita lebih banyak ke sharing saja Kalau untuk pertanyaan mungkin Seharusnya sudah tidak lagi ada Nanti teman-teman juga bisa jafri secara langsung Saya harapkan sebenarnya malam hari ini Kita lebih pada teman-teman melakukan sharing Berbagi kepada teman-teman yang lainnya Baik Yang pertama tadi ada Bu Nia Silahkan Bu Nia bisa dibuka mic-nya Dan bisa disampaikan sharingnya pada malam hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bu Nia Maaf Pak Ustadz mau sharing ya Alhamdulillah itu saya sama suami itu Dalam dua bulan ke depan ini kok Semenjak ikut manut Quran itu loh Ibadah kami itu ya semakin Semakin gencer gitu loh Semakin kuat Terus kayak yang sunah-sunah itu Alhamdulillah kita semakin Menjelangkan itu Sampai kelihatan itu Kita menyesal banget gitu Menyesal banget ya Woh kok Isatangitahajut itu kenapa gitu Betul-betul Masya Allah Ya itu Ustadz Tapi ujiannya itu luar biasa Nenya Iya Maka tadi ambil-ambil sikapnya tadi Karena ujian ini Bisa jadi penghabus Dosa akan diangkat Derajatnya oleh Allah Dan juga peluang untuk mendapatkan Pahala yang besar ya Amin ya Allah Terus yang kedua Gini Pak Ustadz Hari ini tadi kan Orang yang beli maaf Pak Ustadz Kita itu sudah Sudah deal dengan harga 107 kan sama orangnya itu Ternyata Pak Ustadz Orang itu ternyata bukan Si pembeli Dia itu kayak penipu lah Saya sebut dia penipu Karena apa Dia itu bawa orang Orang pembeli itu Dengan harga 75 juta Sedangkan saya kan Tidak pernah nge-posting Atau nge-post harga yang segitu Terus saya tanya Kok Samen bisa Bisa Transfer ke Pak Agung itu Tadi Samen tahu rumahnya Saya tidak tahu Mbak Loh Gak tahu kok Samen Moro-moro transfer Loh Aku pikir Yang punya mobil itu Saya Bukan dia Saya itu nge-posting Di marketplace Sama OLX Saya tidak pernah Posting di grup-grup Facebook itu Tidak pernah Terus ya Khodarullah Saya sama suami itu Masih dilindungi Allah Pak Ustadz Kita itu belum sampai Pegang uangnya Dia tadi kan Bawa uang satu keresek Sejumlah 73 juta Kita itu belum sampai Pegang uang dia Juga belum sampai Mengiakan dia Soalnya dalam hati Ya sambil Berzikir Salawat suami Nggak gitu Dalam hati itu Kok cepat banget Sedangkan dari kemarin Harga 107 Masih ditawar lagi Suruh ngenet lagi Terus Nganter ke bank Sama suami Dia transfer Setelah itu Saya tanyain lho Mas Selanjutnya bisa transfer Gak tahu Gak tahu Wong itu gimana Mas Loh Gak tahu Mbak Wong ini Gak tahu Saya mobil ini Saya punya Saudara Ya intinya Gini Pak Ustadz Kita itu Alhamdulillah Masih dilindungi Sama Allah Gitu loh Gak sampai kita Menyerahkan si mobil tadi Cuma ya Sikap kita itu Harus gimana Pak Ustadz Sama yang pembeli Yang ditipu tadi Orang yang ditipu tadi Yang sudah terlanjur Transfer Senilai 75 juta Tadi hari ini Pak Ustadz Ya itu kan di luar Kewenangan kita Ya karena memang Saat ini banyak banget Tidak hanya Mobil Tapi motor Juga sama Banyak Orang-orang yang Yang mencoba Menipu Jadi Fotonya siapa Mereka ambil Mereka posting Diberikan dengan harga yang Cukup-cukup Murah Sehingga banyak orang Yang tertarik Saya pun pernah ya Berapa kali Nyari kendaraan Bermotor itu Ya kayak begitu Ya Dan orang-orang Salah satu cirinya Para penibut adalah Mereka tidak bisa Menunjukkan foto Real Ataupun Video real Ya jadi Hanya foto Yang hasil Ngambil dari Internet Yang kemudian Mereka tutupi Plat nomernya Rata-rata Begitu Mereka ketika Diminta untuk Foto real Mereka tidak bisa Nah itu adalah Sirikas penipu Termasuk juga Diminta transfer Nah ini Berarti Misalnya ya Pak Ustaz Tadi kan juga ada Yang tanya mobil lagi Ke rumah Seutama Beto itu Dijadi sama orang Yang kedua ini Orang yang kedua ini Malah sering saya Apekan Soalnya dia itu Mbak netnya berapa Anaknya berapa Saya sudah kasih Atau masih tanya Saya hapusi nomernya Tapi ya Gak tahu Cara Allah Itu masih Masih terus Ngecek saya Mbak Mau pilih gimana Terus ini tadi Habis ngecek Dari sini Bingung Bingungnya Suami saya Itu gini Mahlo Masih mau Habis ketipu Semilai segitu Misalnya besok itu Soan Main ke rumah Turahmi Ngerti Nek mau beli WSG Nek terus Nek Kok gak pena Gitu Gimana Pak Ustaz Menurutnya Ya itu kan Di luar Kendali kita Tadi kita Sampaikan Bahwasanya Beliau hubungannya Dengan siapa Hubungannya kan Tidak dengan diri kita Seperti itu Memang kita harus saling berhati-hati Tidak hanya penjual Pembeli pun sekarang Yang menipu Yang menipu juga Banyak Ya Kura-kura Transfer Kayak gitu Nanti Ngasih Bungi Apa Transferan Palsu Itu juga Ada banyak Maka juga Harus Berhati-hati Jadi pastikan Setiap Transaksi Itu Cash to cash Sejelas Ada di depan Mata Terima kasih Baik Insya Allah Tetap Dijaga Dan dilindungi Oleh Allah Subhanahuwata'ala Ya 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 Terima kasih Baik Kita lanjut Yang lain Setelah Ibu Nia Ini Jaringan agak Ini ya Terganggu Tidak apa Alhamdulillah Selamat malam hari ini Ada Pak Ahmad Ada Bu Andre Ada Bu Asnimar Dapak Bayu Surabaya Ada Bu Humairah Ada Bu Desi Desi ada Dua ini ya Ada Bu Desi Herawati Sama ada juga Bu Desi dari Tangerang Selatan Kemudian Ada juga Bu Emma Ibu Ais Ada juga Yang Yang Dari Celacap Ini ya Masya Allah Tersemangat Ini yang Mendampingi Anak-anak Muda Kemudian Ada Pak Hamdani Ada Pak Hujairi Ada juga Ibu Ima Dari Serang Ibu Ismawati Ada juga Pak Muklis Dari Riau Masya Allah Ya Ibu Musyalamah Dari Kemalang Ini Ada Buniar Masenal Ibu Nina Mudah Ada juga Bu Nunung Nur Janah Bunur Hayati Dan juga Bu Nur Yati Seragen Dan Bu Ratu Juliana Kemudian Ada Pak Ridwan Ibu Rosita Ibu Rustini Popon Insya Allah Semangat Ibu Kemudian Bu Siti Marfuatin Ada juga Bu Siti Nur Hayati Ini Dari Jakarta Barat Kemudian Ada Bu Siti Nur Layla Ada Bu Siti Nur Yana Ibu Sri Harti Ibu Sri Rahayu Dari Kalimantan Masya Allah Ya Ada juga Bu Sri Masliah Ada Bapak Suparman Dari Bojonegoro Masya Allah Semangat Ini Muda Ada Bu Tati Ada Butri Wuryanti Ibu Zuli Dawati Siti Marfu Atin Muda Ada juga Pak Soleh Herul Anwar Ya Masya Allah Alhamdulillah Malam Hari Ini Cukup Rame Kawan Kawan Meskipun Mungkin Masuknya Tidak Tersendat Dan Jaringan Suara Tidak Stabil Tapi Insya Allah Alhamdulillah Teman Masih Semangat Untuk Menjalankan Sharing Manat Manat Kur'an Ini Baik Masih ada 6 menit Kedepan Ya Insya Allah Jam 9 Kita akan Cukupkan Ya Saya juga Berapa hari Ini Tengguruhkan Mungkin agak Gatel Ini Juga Gejala Flu Ya Mohon maaf Suara Saya Mungkin agak Kurang Begitu Jelas Didengar Baik 5 menit Kita tunggu Ada yang Mau sharing Cara langsung Ataupun Via chat Please Back Cara langsung Biar Enak Ya Teman Teman Ini Kita ada Program Give UI Teman Teman Yang Punya Pengalaman Terkait Dengan Belajar Di Manut Kur'an Atau Berada Belajar Di Program Challenge Ya Pulih Bikin Video Ya Idealnya Satu Menit Kalau Lebih Juga Tidak Apa-apa Nanti Pulih Dikenalkan Nama Kotanya Atau Tinggal Dimana Kemudian Aktifitas Apa Lalu Pengalaman Setelah Belajar Dengan Manut Kur'an Itu Apa Yang Didapat Ada Pengalaman Keajaiban Apa Yang Allah Berikan Pertolongan Pertolongan Allah Apa Yang Berikan Meskipun Kecil Sedikit Disyukuri Ketika Pertolongan Allah Yang Kecil Itu Kita Syukuri Maka Allah Berikan Pertolongan Yang Jauh Lebih Besar Kalau 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 Kecil Saja Kita Abaikan Bagaimana Allah Ngasih Yang Jauh Lebih Besar Lagi Sebagaimana Kita Bisa Pahami Bahwa Saya Bawa Di Dalam Syukur Itu Allah Akan Tambah Nikmat Yang Telah Allah Berikan Jadi Ketika Seorang Bersyukur Atas Nikmat Yang Telah Allah Berikan Yala In Syakartum Bersyukur Atas Nikmat Yang Allah Berikan Maka Allah Berikan Tambahan Allah Lipatkan Nikmat Namun Sebaliknya Wala In Kafartum Orang Yang In Kar Atas Nikmat Allah S.W.T. Menganggap Bahwasanya Apa Yang Telah Diperoleh Itu Adalah Lantaran Daripada Usahanya Sendiri Tidak Ada Allah S.W.T. Maka Ingatlah Inna Azab Bila Shadid Sesungguhnya Azab Allah Sangat Pedih Jadi Kawan-kawan Rumusnya Sederhana Ketika Kita Ingin Ditambah Nikmat Oleh Allah Ya Bisa Jadi Kita Bersyukur Pada Allah S.W.T. Atas Nikmat Nikmat Namun Manakala Kita Merasa Hidupnya Kok Semakin Lama Semakin Sulit Semakin Susah Bisa Jadi Itu Bentuk Inna Azab Bila Syadidnya Dari Allah S.W.T. Bisa Jadi Karena Kita Kurang Bersyukur Atas Segala Nikmat Yang Telah Allah Berikan Maka Hidupnya Makin Susah Maka Hidupnya Makin Belangsah Jadi Itu Kawan-kawan Maka Coba Evolusi Dalam Menjalani Setiap Kehidupan Tadi Baik Ketika Tidak Ada Kita Cukupkan Sering pada Malam Mari Terima Masih pada Bunia Dan Juga Kawan-kawan Yang Lain Insya Allah Tetap Semangat Saling Mendoakan Ingat Teman-teman Saling Mendoakan Setiap Doa Kita Akan Diijabah Oleh Allah S.W.T. Setiap Kita Mendoakan Kawan-kawan Kita Akan Diaminkan Oleh Malaikat Setiap Kita Mendoakan Kawan-kawan Kita Maka Malaikat Akan Mendoakan Kita Dengan Doa Yang Sama Semakin Banyak Kita Mendoakan Orang Lain Maka Semakin Banyak Kita Akan Didoakan Oleh Malaikat Para Penghuni Langit Dan Itu Akan Jauh Lebih Cepat Direspon Oleh Allah S.W.T. Mari Kita Tutup Sering Kita Pada Malam Hari Ini Dengan Bacaan Hamdallah Dan Doa Ke Baru Majlis Alhamdulillah Rabbin Anamin Subhanakawwam Bishamdika Ashadu Ala Ha'ila Anta Astag Burukah Wa Atubulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam